Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini nanti saya mau pergi ke rumah ibu majikan perempuan saya ya teman-teman kalau misalnya nanti kalian yang komen atau ada yang inbox atau ada yang DM di IG saya kalau misalnya saya responnya itu terlalu lama atau lambat respon saya minta maaf ya karena akhir-akhir ini memang saya benar-benar sibuk sibuk banget sebelum saya berangkat ke sana ke rumah ibu majikan perempuan saya saya di rumah juga harus beres-beres dulu kerja dulu saya berangkatnya itu jam 10 pagi pulangnya sore sekitar jam 5 jadi sudah nggak ada waktu lagi pulangnya sore terus masak buat mereka makan majikan saya beres-beres malamnya sudah capek ya sebenarnya saya pengen periksa ke dokter cuma hari ini kayaknya nggak ada waktu semalam saya nggak bisa tidur batuk-batuk terus kalau pagi saya bangun yaitu sekarang jam setengah 7 soalnya anak-anak majikan saya yang nomor tiga itu berangkat ke sekolahnya pagi banget jam setengah 7 itu mengharu sudah berangkat soalnya sekolahnya itu jauh terus saya hari ini nggak bikin sarapan tapi saya beli buat mereka tadi saya sudah ngepel ngepel ruang tamu yang tempatnya ama sama sini ruang tamu majikan saya sekarang saya lagi nyuci tapi nyuci nya itu saya nyolong waktu saya taruh di mesin cuci soalnya kalau saya nyuci pakai tangan kemungkinan eh nggak nyait ya waktunya nggak keburu soalnya hari ini cuciannya banyak banget teman-teman jadi yang dicuci pakai tangan nanti cuma kaos kaki sama pakaian dalam saja biasanya setiap hari saya nyuci nya itu pakai tangan tapi karena hari ini saya mau pergi jadi sebagian pakai mesin cuci jadi sebagian pakai mesin cuci ada anduk gede juga jadi lama nanti kalau pakai tangan kalau pagi saya sarapannya itu enggak tentu kalau perutnya sudah pergi ya saya baru sarapan tapi seringnya sih enggak sarapan ya teman-teman eh kadang itu karena terlalu sibuk lupa sarapan sekarang ini musim panas teman-teman jadi semutnya itu gampang banget datangnya kadang kalau sudah dicuci semutnya itu datang enggak tahu kenapa padahal ya sudah bersih kalau ada yang tanya saya kan bantuin beres-beres di rumah ibu majikan saya dikasih bonusan enggak atau dikasih seripilan enggak enggak saya disana cuma bantu beres-beres saja karena kan majikan saya yang yang nyuruh kalau misalnya saya dikasih bonusan ya Alhamdulillah tapi saya enggak berharap saya cuma membantu beres-beres saja ya sebenarnya ya capek karena kan saya manusia biasa ya bukan robot jadi ini kalau digeber dengan pekerjaan ya Hai kadang drop badan saya itu drop terlalu capek Hai disini kerja disana kerja waktu itu pernah ada yang bilang long piring baru dicuci kau dimasukin ke dalam laci sebetulnya ini ini adalah tempat untuk mengeringkan mangkok piring dan segala macam ya teman-teman jadi supaya piring mangkoknya itu steril dipanasinnya disini kalau sudah dipanasin atau di steril nanti saya taruh di lemari sama jadi sudah enggak perlu dilap lagi tinggal dipencet mau berapa menit ada 40 ada 50 ada sampai 60 menit ya nanti dia bisa berhenti sendiri kalau dibilang repot ya repot ya teman-teman karena kerjanya itu harus kesana kemari tapi dong disurut ya tinggal nyuci sedikit disini nyuci pakai tangan itu sudah biasa kalau saya jadi nggak kasih teman-teman di kampung di kampung saya juga nyucinya pakai tangan terus disini nyucinya pakai tangan ya sudah biasa dari dulu sampai sekarang nyucinya itu pakai tangan terus kecuali kalau saya lagi sibuk banget cucian umpuk saya baru pakai mesin cuci ya pakai sabun batangan juga nyucinya sudah selesai tinggal jemur saya disini punya kamar kamar mandi sendiri ya jadi ini adalah tempat cuci baju tapi sampingnya itu kamar mandi kecuali kalau pas musim dingin saya mandinya di dalam di kamar mandinya Nenek ya tinggal ngepel dapur kalau sudah selesai mandi terus berangkat ya selamat menikmati 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 panjang tuh kacang panjang sama sayur daun ubi ya seger banget kan ini sayurnya semua yang nanam akong lumayan jadi besok saya enggak perlu belanja sayur ya pulang dari sana di rumah berantakan banget semua peralatan dapur keluar semua habis dipakai enggak mau nyuci ketemunya saya lagi ya sudah biasa itu capek hari ini capek banget teman-teman penampilan saya seperti ini enggak salah ya memang amburat bul lagi amburat bul masalah pekerjaan itu kalau misalnya saya enggak di rumah pekerjaan saya ya tetap utuh seperti dulu waktu nenek saya di rumah sakit pekerjaan saya ya tetap utuh walaupun saya jemur baju ya tetap masih ada disitu kalau saya enggak ngangkat baju ya mungkin ada yang sama dengan saya ya enggak papalah ya dijalani saja dulu mudah-mudahan ya sehat terus biar tetap bisa kerja ya kalau sakitkan enggak bisa kerja saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye-bye Hai saya mau lanjut motongin ini daun ubi daun ubi kobis tangkung itu sudah jadi makanan hari-hari dari kita teman-teman padahal kalau di Indonesia daun ubi itu kadang ada yang gak doyan apalagi kobis sawi putih ya di tempat hajatan itu baru nyayur kobis biasanya malah kadang buat pakan kambing kalau di sini buat makanan kita hari-hari tapi yang enggak papa Alhamdulillah masih dikasih makanan sayur yang masih benar ya karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang eh belum tentu mendapatkan makanan yang layak misalnya makanan basi makanan sisa dan segala macam jadi kalau kita mendapatkan makanan yang seperti ini walaupun di Indonesia itu ini buat makan kambing ya enggak papa ya sekali lagi sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum saya mau lanjut ya Terima kasih.